Carma Afrianto, bakal calon wali kota Plembang mendatangi Polda Sumsel untuk ngelapor ke pemilik akun media sosial yang sudah memfitnah dirinya. Pemilik akun membuat konten tentang Carma, menuding, ngelaku kepemerasan ke wali kota Plembang. Didampingi kuasa hukumnya, Carma Afrianto, bakal calon wali kota Plembang mendatangi SPKT Polda Sumsel untuk ngelapor ke pemilik akun sosmed yang sudah memfitnah dirinya yang disebar ke di media sosial Instagram SamotikTok. Menurut Carma, dirinya dituding ngelaku kepemerasan ke wali kota Plembang, Harno Joyo. Kemudian konten tersebut disebar ke oleh akun Plembang Valid pada 17 Juli 2023. Namun tiga hari berkelang, akun itu dihapus oleh pemilik akun. Karno sudah masuk di tahun politik, Carma ngerasor namonya dicemarka oleh postingan tersebut. Beruntung postingan tersebut sudah mendiscreenshot oleh dirinya sehingga jadi barang bukti untuk membuat laporan ke Polda Sumsel. Merasa terganggu ya perkara proses pencalonan ini kan kita bersama tim bekerja setiap hari terjun ke masyarakat, mendebarkan kebaikan. Dengan adanya kasus viral akun bodong ini, akun fake, saya pikir sangat mengganggu sekali kredibilitas saya. Karena popularitas itu tidak dibangun dengan hal-hal yang tidak baik. Jadi popularitas itu harus dibangun di dunia politik yang sehat, di muka sehat. Harus dibangun dengan cara-cara yang baik. Kalau begini kan sudah tidak baik. Jadi harapan kita kepada kepolisian seperti apa? Harapan kita karena ini memasuki tahun politik se-Indonesia, terutama di Sumsel Palembang, ini menjadi mementuk. Jadi ke depan tidak ada lagi yang berani main secara tidak jantan. Menjadi buzzer-bazer yang saling pitna, black campaign, negative campaign. Ya sedangkan saja, tetapi jangan ada unsur pitna. Jadi kalau sudah unsur pitna, artinya kepidana, sudah ranahnya apa ya. Nah ini laporannya sudah menditerima oleh petugas SPKT Polda Sumsel. Selanjutnya bakal ditindaklanjuti oleh Direkturat Kriminal Khusus Polda Sumsel. Pulyadi, PAL TV Terima kasih telah menonton!